Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Di acara BBM Bincang-bincang malam Yang mana sahabat Lugas TV? Dan acara malam ini adalah malam yang perdana buat acara BBM Tentunya Pak Blankon di dalam tinggi dengan BIMB Dan juga sekaligus sebagai host malam ini Sebelah kalian saya Dan sebelah kiri saya Mama saja Oke Oke Mantap Oke saya menekan diri Jadi ini host ini trio Bukan trio kwek-kwek Yang disurunkan semua ini Nah cuman Bang Naga Jadi kali ini Topiknya ini Kelihat pariwisata menuju kondisi normal Bariwisata? Begitu Kayaknya Pandem ini kan sudah mulai Agak-agak Agak turun Jadi pariwisata Supaya bangkit pagi langsung Jadi tentunya Narasumber tidak jauh dari PHR Idomin ya Oh iya Tentu dong Oh iya luar biasa Terus Ini yang buka narasumbernya Kayaknya Bang Naga Oh oke Udah yang kedua kali nih Bang Narasumber Oh iya Oke Sahabat Lugas TV Luar biasa Saya buka ini dulu ya Oke Malam hari ini Seperti kata Pak Blankon Acara perdana Bincang-bincang malam BBM BBM Badia Sinaga B Blankon Dan Mameyai Uya Ganteng Ngaku yang ganteng sebanten Jadi seperti temakan tadi Kelihat Pariwisata menuju normal Kondisi normal Kondisi normal Mudah-mudahan Saat ini sudah BPKM kedua nih Mameyai Ada BPKM keempat Tiga dan dua Mudah-mudahan nih ya Malam hari ini Sahabat Lugas TV Narasumber kita Kita undang langsung Ini Mameyai Ketua PHRI Provinsi Banteng Katanya beda-beda tipis Sama Mameyai Ganteng ya Sebetulnya gini Saya dengan Pak Ketua itu Beda Bapak Lagi Ibu aja Oh iya Benar-benar Pertama Mama kita gak tunggu lama-lama Mungkin kita pertama Menyapa dulu ya Kita kasih kesempatan Kepada beliau ya Ketua PHRI Provinsi Banten Bapak Asokumar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teriring salam sejahtera Namnya budaya Om swastiastu Salam Salam kebajikan Salam negatif COVID Dan salam Indonesia jaya Pariwisata Tetap eksistensi Kita akan bincang-bincang Tentang pariwisata Seperti kata Pak Belakon tadi Pandemik memang dirasakan Oleh Teman-teman kita Pengelola pengusaha Wisata tentunya ya Ada Ada Tanggapan-tanggapan apa nih Pak Belakon Ketetai Pandemi gini Untuk teman-teman kita ini Pariwisata Mama Sebetulnya Pandemik ini Bukan pariwisata Jangan ya Oke Segala lapisan Semua Segala lapisan ya Mama ya Makanya laporan Anda ujim Tak Diam Lenggar Gitu Semoga lekas berlalu Oke Pak Belakon ada Tentang Ya Artinya Begini Bang Nagar Memang Kata Mama Semua Sektor Kena Dengan COVID ini Cuma Kita juga Lihat Dengan keluarga Kita Semua Matarakat Rasanya Sudah Kasianlah Mereka Lama sekali Saya Gak Refresing Oh Artinya Giliran Refresing Saya Ada kepanjangan Daripada Para wisata Ini Oke Apa Itu Paduan Eh Itu Ragam Wilayah Sanggar Budaya Tanya Itu Takjub Jadi Para wisata Itu Pak Dua Ragam Wilayah Sanggar Budaya Takjub Wah Kira Itu Kelangan Saya Jadi Oke Kita Oke 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 Kita mau Tahu nih Kondisi PPKM Kedua Khusususnya Para wisata Yang ada di Provinsi Banten Jadi Jadi Untuk Pertanyaan Pertama Buat Narasumber Kita Yaitu Sejauh Apa Kondisi Para wisata Saat ini Di Provinsi Banten Silahkan Kanda Luar biasa Kami Menatasnamakan Dari Ketua Pihari Provinsi Banten Aji Amat Sari Alam Jadi Beliau Tidak dapat Hadir Kami Juga Selaku Teriharian Dan Juga Sekretaris Dari Pihari Provinsi Banten Dalam hal Ini Kalau kita Lihat Kalau Kita Bilang Pandemic Ini Memang Krisis Ini Lebih Parah Dari Krisis Monetel Tahun 19 Kemarin Itu Ya 19 19 19 19 19 Ini Tidak Bisa Dipungkiri Karena Semua Orang Harus Bisa Menerima Karena Global Yang Bukan Saja Indonesia Indonesia Malah Menyusul Terakhir Kita Baru Kena Setelah India Dan Sebagainya Nah Disini Kita Perlu Dilihat Kita Berterima Kasih Pada Pemerintah Baik Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Yang Mana Mereka Betul-betul Mengawal Kita Untuk Bagaimana Bisa Masuk Gari Yang Tadinya PSBB PTKM Terus Ada Tabrak Lari Macam-macam Istilah-istilah Yang ada Gitu Ya Nah Namun Disini Kalau Kita Lihat Di Provinsi Banten Kita Berterima Kasih Kepada Gubernur Kepada Bupati Wali Kota Setempat Kenapa Kita Bilang Terima Kasih Karena Banten Ini Tidak Ditutup Seperti Bali Betul Bali Total Ditutup Baik Untuk Pelayaran Baik Itu Pelabuannya Penerbangannya Dan Semua Eksistensi Dari Wisatawan Itu Sampai Ada Yang Dikembalikan Ke Negara Asal Provinsi Provinsi Banten Itu Di saat Awal Kita Kena Covid Pandemi Ini Itu Masih Ada Di Tanggeran Raya Itu Masih Ada Beberapa Hotel Yang Masih Beren Point Bahkan Di Anjar Juga Ada Tetapi Pesisir Pantai Ini Kalau Kita Bilang Dua Kali Dia Jatuh Kena Tangga Kena Cat Terus Kena Kuas Lagi Kena Tangga Kena Cat Kuas Ketimpanya Banyak Karena Waktu Kena Tsunami Setelah Kena Tsunami Terus Akhirnya Ikut Lagi Baru Mau Naik Lagi Kena Makanya Pariwisata Itu Riskan Dan Rontan Dengan Isu 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 Kesehatan Ini Sangat Sangat Hari Ini Pemerintah Mulai Melakukan Dengan New Normal Yang New Normal Tersebut TPKM Sudah Masuk Level Kuning Level Kuning Sudah Zona C Sudah Dapat Dibuka Namun Semua Masih Ada Melakukan Dengan Menjaga 3M Dan Vaksinasi Ini Merupakan Salah Satu Wujud Untuk Kita Mendapatkan Peduli Lindung Jadi Kita Nanti Ada QR Code QR Code Itu Diberikan Dan Semua Orang Akses Akses Tersebut Mendapatkan Kemudahan Sehingga Wisatawan Sampai Hari ini Kita Masih Belum Temu Cluster Hotel Cluster Hotel Belum Kita Terlihat Namun Kalau Kita Tidak Boleh Berbangga Dan Bersombong Diri Tetapi Tetap Kita Menjaga Dari Semua Protokol COVID Ini Sehingga Wisatawan Itu Sekarang Sudah Tintar Tidak 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 Lagi Dia Mau Datang Ke Hotel Kalau Dia Tidak Menjalankan Protok Tersebut Dia Mau Tau Anda Menjalankan Nggak Baik Itu Ya Kemarin Pak Menteri Ada Mengeluarkan Tenang CASI Ya Klaminan Air Safety Environment Walaupun Kedepannya Nanti Mau Masuk OSS Akan Ada Angka Berapa BPD Ada Mengeluarkan Suara Dengan Ketidakhadiran Itu Nanti Kedepan Jangan Sampai Kena Extra COS Lagi Jangan Ada Sertifikasi Di Dalam Sertifikasi Lagi Namun Pak Menteri Akan Mencoba Untuk Mencari Jalan Keluar Yang Terbaik Menjadi Satu Kesimpulan Tatanan Sehingga Pariwisata Banten Khusususnya Provinsi Banten Dan Pada Umumnya Untuk Semua Yang Ada Di Wilayah Kita Ini Bisa Kondusif Hari Ini Juga Saya Melihat Pas Tanggal Tiga Tadi Saya Membaca Kapolres Celegon Mengeluarkan Satu Bahwa Setiap Hotel Kawasan Pesisir Pantai Dan Sebagainya Agar Mengikuti Peduli Lindung Dan Mereka Untuk Diwajibkan Untuk Menemui Jadi Pada Umumnya Sekarang Padang Itu Semua Mudah-mudahan Semua Objek-objek Ini Bisa Menjaga Sehingga Wisatawan Juga Dia Kembali Dia Sehat Lagi Kita Tidak Ada lagi Babak-babak Naik lagi Level Jangan Sampai Makan Pizza Itu Kita Kadang-kadang Makan Pizza Level 1 Level 2 Panas Pedas Pedas Makin Pedas Jadi Tidak Ada lagi Mudah-mudahan Kita Bersama Menjaga Jadi Kita Tetap Menjaga Daripada Protokol Covid Pariwisata Itu Riskan Sekali Dengan Isu Isu Seperti Isu Baik Itu Keamanan Maupun Kesehatan Kesehatan Itu Sangat Sangat Terpukur Sekali Dulu Kita Pernah Ada Kulung Burung Tapi Tidak Separa Ini Tapi Kalau Kita Bilang Sekarang Betul-betul Memang Pemerintah Fokus Dan Harapan Kita Kita Akan Masuk Dari Kuning Ke Ijau Sehingga Nanti Ekselerasi Pariwisata Itu Betul-betul Sesuai Dengan Tenta Helik Tenta Helik Ada ABCGM Ada Akademis Ada B Pemisnis Ada C Nya Community Kemudian Ada J Nya Government Ada N Nya Media Media Itu Tidak Bisa Lepas Karena Media Yang Mencorong Semua Ini Hari Ini Bapak Mencorong Bagaimana Menjeliat Orang Bisa Balik Kembali Pariwisata Tapi Saya Tadi Penjelasannya Menarik Bahwa Kapolres Tlegon Sigap Mengeluarkan Surat Untuk Berlindungi Wah Itu Luar Biasa Terima kasih Pak Kapolres Pak Sikit Ya Gimana Pak Pak Apa Mau Tait Lagi Ini Ke Pak Asok Ya Nggak Artinya Ini Kalau Beliau Jelasan Kayaknya Kita Juga Bengong Bengong Juga Lugas Lugas Ya Tapi Gangan Jangan Jadi Ini Jadi Gini Jadi Kita Mesti Tanya Juga Apa Langkah Langkah BHRI Untuk Menuju Kondisi Normal Artinya Dari Pihak Pemerintah Tadi Kan Disinggung Menteri Perwisata Sudah Mengeluarkan Jadi Artinya Tidak Seperti Bali Untuk Pantet Ini Adalah Dua Tiga Kali Pertanyaan Juga Nanti Kita Berikan Kepada Pak Ahok Oke Kembali Lagi Kepau Mau Mau Disampaikan Sebetulnya Saya Menyampaikan Tapi Begini Pemirsa Semua Yang Mau Saya Sampaikan Tadi Ternyata Sudah Disampaikan Beliau Kalau Mau Di Oke Mungkin Saya Bertanya Oke Kembali Ke Pak Ahok Apa Langkah Langkah Dari PHRI Untuk Melihat Kondisi Parawisata Di Banten Ini Untuk Menuju Kondisi Normal Silahkan Kandar Hampir Semua Hotel Beberapa Hotel Kami Lakukan 44 Di Di COVID Beliau Sangat Luar Biasa Sekali Mau Turun Mau Mendengarkan Mau Memberi Pencerahan Sehingga Hotel Hotel Dari Kesiapan Kesebut Langkah Langkah Itu Menuju Pada Treatment Nah Kalau Kita Lihat Sekarang Kembali Lagi Kalau Kita Tidak Melakukan Disiplin Ini Ini Akan Bisa Terjadi Lagi Kalau Kita Tidak Disiplin Karena Disini Kan Dibilang Kalau Kita Bilang Bersih Seperti Apa Kalau Kotor Seperti Apa Kadang-kadang Kita Bilang Kalau Kita Kotor Bagaimana Orang Bagaimana Orang Orang Yang Tidak Punya Tunafisma Dan Mereka Tidak Terkena Emosi Tapi Jangan Itu Yang Kita Lawan Kalau Itu Yang Kita Lawan Berarti Kita Bundur Jadi Kita Harus Melihat Kedepan Bagaimana Singapura Itu Negara Yang Terbesih Saya Pikir Malaysia Dan Sebagainya Kurang Bersih Apa Dia Nah Disini Banten Kita Melakukan Bukan Itu Saja Dengan Kita Punya LSV ACI Itu Juga Melakukan Edukasi Kepada Siswa Baik Itu Kepada Tenaga Kerja Itu Dilakukan Kompetensi Di Masa Masa Kemarin Ya Tingkat Hunian Rendah Sekali Kita Kita Uji Dan Mereka Mendapatkan Sebagai Kompetensi Lebih Kurang 200 Asesi Yang Dilakukan Langkah Langkah Lain Yang Dilakukan Hore PHRI Dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kemarin Kami Bersama Kabit Industri Ibu Sri Itu Melakukan Pengargaan Untuk Hotel Hotel Bintang Satu Khusususnya Dan Restoran Cafe Berikut Juga Desa Wisata Homestay Nah Nanti Tanggal 10 Ini Ada Juaranya Nanti Ada Termasuk Nanti Ada Di Daerah Kita Ini Ada Yang Mendapatkan Tapi Kami Boleh Itu Masih Sifatnya Rahsia Nah Tetapi Ini Yang Kita Lakukan Penggalangan Dengan Pemerintah Sehingga Tidak Terjadi Vakum Dan Hotel Hotel Juga Banyak Melakukan Terobosan Terobosan Dengan Menjual Paket Paket Yang Ilustrasinya Seperti Kalau Mereka Bermalam Ya Tidak Usah Ikut Breakfast Bisa Room Service Ya Kan Kemudian Begitu Juga Kalau Dia Rapat Boleh 50% Ya Kemudian Kalau Dia Datang Tersebut Dibikin Jarak Dan Sebagainya Aplikasi Aplikasi Ini Yang Kita Wujudkan Sehingga Nanti Kita Betul Menuju Kepada Smart Tourism Smart Itu Betul Betul Kita Menjadi Orang Orang Yang Ya Spesifik Miserable Achieveable Dan Target Basenya Ada Nantinya Sehingga Meraih Itu Bukan Saja Untuk Mencari Uang Sekarang Nomor Satu Adalah Kesehatan Kesehatan Ini Yang Akan Menjadi Prima Dona Untuk Sekarang Ini Meraih Menuju Pari Wisata Yang Berkesen Sudah Sinergitas Melakukan Langkah Luar Biasa Ya 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 Ini Memitikan Masyarakat Biar Agar Masyarakat Baga Semakin Menarik Ya Penjelasan Daripada Pak Ahok Sebagai Kedua Bering Asok Asok Langsung Komend Oke Jadi Kalau saya Melihatnya Memang Ini Suatu Upaya Langkah Langkah Yang Dilakukan Bersama Kedasama Dengan Kepolisian Polda Banten Baik Polres Jajarannya Bahkan Pihak Dinas Provinsi Baik Dinas Provinsi Pariwisata Provinsi Dan Tingkat Keupatan Kota Wah Mame Apalagi Ini Mame Sudah Lekap Banget Jadi Memang Ya Kalau bicara Pulusata Itu Saya Juga Paling Cuka Wisata 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 Itu kan Macem-macem Wisata Religi Wisata Kuliner Wisata Pantai Kan Di Pemirsaan Oh Kalau bicara Wisata Saya Menarik Sejauh Apa Sudah Dilakukan Wisata Halal Kita Mau Tanya Ada Pemerintah Memberikan Suatu Program Wisata Halal Di Banten Ini Sudah Sejauh Apa Perjalanannya Karena Terbentur Dengan Pandemi Silahkan Sekarang Memang Ada Legalisasinya Legalisasi Legalisasi Ketua MUI Bisa Mengeluarkan Untuk Restoran Memakannya Mempunyai Sertifikasi Halal Nah Wisata Halal Terkadang Jangan Sampai Ada Orang Salah Persepsi Bahwa Itu Harus Muslim Tidak Semua Bisa Masuk Selama Menjaga Koridor Koridor Agama Yang Telah Ditetapkan Jadi Tidak Ada Terkadang Orang Pikir Kenapa Harus Wisata Halal Ada Wisata Haram Kan Ada Itu Tetapi Inilah Kita Sudah Mulai Memasuk Kepada Semua Step Step Kalau Kalau Sudah Orang Mulai Usia Seperti Apa Wisata Itu Kemudian Kalau Ke Pantai Dari Sun Matahari Ya Kan Sun Sea 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 Terus Service Bener kan Service Dan Akhirnya Itu Harus Ada Rama Dan Smile Jadi Ini Yang Kita Lakukan Terobosan Tersebut Contoh Hari Ini Menteri Pariwisata Tadi Hadir Ya Kemarin Itu Sabtu Beliau Hadir Ke Cikolelek Kabupaten Seran Untuk Desa Wisata Yang Akan Terpilih Sebagai Sekian Pulau Besar Yang Menjadi Se-Indonesia Nantinya Luar biasa Banteng Kemudian Satu lagi Beliau Kemarin Ke Pandegelang Ke Sukaramai Namanya Desa Desa Wisata Sukaramai Namanya Nah Sukaramai Dan beliau Disitu Dan dua-dua Disambut oleh Bupati Bu Tatu Menyebut Di Kikolelek Sesuai dengan Tupoksi Mereka Dan Ibu Irna Yang di Pandegelang Dan beliau Juga Banyak Memberi Apresiasi Membuat Ini Terobosan Yang dilakukan Oleh beliau Kenapa Kalau ini dilakukan Sehingga kita bisa Meyakinkan Kepada konsumen Menteri saja Sudah datang Benar ya Kalau menteri Sudah datang Kemudian Dan semuanya Berarti Ini sudah mulai Masuk Kepada Networking Contoh Kemarin Presiden Waktu Membuka Pond Ini juga Membuka Kita Bagaimana Pond Itu dilaksanakan Dengan Begitu Profesional Kemudian Begitu Sosial Distance Memakai Masker Bahkan Para penari Dan sebagai Diatur Nah Inilah yang Kita menjadi Betul-betul New Normal Nah Kalau enggak Kita nanti Jadi abnormal Bahaya Jadi kita Kembali Kepada Normal Menjadi Sisi-sisi Pariwisata Itu Menjadi Wujud Dan Makanan Juga Sebenarnya Di hotel Itu Dari dulu Memang Kebersihan Diutamakan Number One Is Cleanliness Kebersihan Kebersihan Itu Sudah ada Dari dulu Tetapi Sekarang Menjadi Tolak Ukur Dan Bukan Kita Lagi Sekarang Kalau Dulu Maaf Aja Saya Punya Piharaan Apa Namanya Itu Dogi Oh Ini Enggak Bahaya Anjing Saya Sudah Divaksin Sekarang Kita Enggak Bahaya Karena Sudah Divaksin Jadi Dibalik Dulu Kan Hati-hati Udah Divaksin Sudah Jadi Tidak Bahaya Sekarang Kita Tetapi Bukan Berarti Kita Sama Dengan Dia Tetapi Ini Adalah Rasio Yang Diambil Vaksin Untuk Kita Menjadi Ketebalan Tubuh Kita Kedepannya Menjadi Baik Oh Luar Biasa Saya Lihat Pak Blankot Ini Ada Hotel Gondang Hotel Gondang Ini Kalau kami Sumatera Utara Gondang Itu Menarik Alat musik Menarik Kalau Bicara hotel Gondang Ada Dimana Ini Kalau Mama Asli Orang Celegon Kebetulnya Saya Mau Jawab Ya Orang Tidak Ada Ini Kebetulan Yang Punya Teman Saya Baik Haji Selamat Malam Jadi Memang Gondang Ini Terletak Di Jombang 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 Jawa Timur Jombang 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 Timur Hotel Pertama Hosea Pertama Hosea Pertama Wow Kalau Pengalaman Pak Blankon Hotel Gondang Jadi Begini Saya Pernah Ke Hotel Tahun 90-an 80 90 Oh Sekarang Sudah Mewah Luar Biasa Ada Di Pusat Kota Kalian Pusat Kota Culegon Luar Biasa Hotel Lama Setelah Dipugat Oke Saya Mau Kasih Tantangan Pak Haji Johnny Saya Mau Tantang Pak Hendro Sama Pak Blankon Tahu Tepat Tahun Berapa Hotel Gondang Berkiri Jangan Mame Sama Pak Orang Ini Apa Namanya Enggak Mau Memperlihatkan Ketauan Tahun Tahun Berapa Nanti Nanti Pocer Nginap Tumal Berarti Maksudnya Kalau Coba Mungkin Tepat Kalau Tepat 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 ji Nanti Nanti Sampai Kalau Tahun 7 Sampai Tahun Berapa Sudah Kembali Kondak Alam Sampai Tahun 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 Sampai Tahun 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 Oke gitu-gitu Oke, Pak Jodhoni Pak Blankon menjawab 19.74 Tolong di Inupkat Ya, sepuluh saya Kalau benar Mau nih Gratis gitu ya Oke, kita lanjut nih Ke kanda kita Ya kan Kanda, mau tahu nih Kita nih, sahabat Nugas TV Jumlah hotel Yang tergabung Restoran hotel Di Provinsi Bantai Dini Yang tergabung di PHRI Provinsi Ada berapa? Silahkan kanda Baik daripada Klasifikasi bintangnya Ada bintang Ada non-bintang Kalau dulu ada Melati Sekarang gak ada Melati Melati satu Melati dua Sekarang gak ada lagi Sekarang bintang Dan non-bintang Nah, sekarang yang Di dalam catatan kami Yang ada itu Ada 382 orang Wow Kecepat Ya, itu masih Belum saya sebut semua Yang masih anggota Yang masih ada Restoran banyak Ribuan Wow Restoran ribuan Dan sebagainya Kenapa? Kami tidak mau juga Semua langsung dibilang Anggota Tetapi tidak mengikuti Mekanismenya Jadi mekanisme tersebut Sehingga nanti Disitu ada Tiga P Yang harus dijalankin Adalah produknya Harus dijaga Benar Pelayanannya Harus dijaga Dan pengelolaannya Produk Service Sama management Nah, banyak Jatuhkan di pelayanan Pak Produknya bisa Bagus Hebat Megat Tapi jatuh dari SDN Nah, ini yang Tidak boleh Nah, terakhir Jadi pengelolaan Jadi Harus menjaga itu Makanya PHRI itu punya LSP ACEI Hospitality Cakrawala Di bawah naungan Saudara Adi Setiawan Yang masih punya PHRI Provinsi Banten Aji Amat Sari Alam Nah, itu Dilakukan Sertifikasi 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 Dan kita juga Sudah melahirkan Asesor yang cukup baik Di Provinsi Banten Dan mereka Sudah bisa Bahkan sampai Kedua daerah Untuk melakukan Uji kompetensi Jadi kalau kita Lihat dari jumlah Hotel tersebut Nah, sebenarnya Hotel-hotel Yang ada di Provinsi Banten Itu masih harus Lebih banyak lahir Seperti Celegon Di masa pandemi Ini lahir Dua hotel Dua hotel Dua hotel Adalah Swiss Bell Dan Hotel Astor Wow Luar biasa Itu franchise Yang juga luar biasa Dan menalahkan Kota Serang Kota Serang itu Belum ada franchise Yang untuk Internasional Jadi kalau kita Pikir nanti Ini akan lahir Banyak Karena satu hotel Itu Dia mempunyai Ada 125 komponen Untuk Menghidupkan Multi-flair efek Dari tukang kemping Tukang gula Tukang beras Tukang kopi Tukang akua Tukang kertas Itu ada 125 komponen Jadi disitu Kita melihat Sebenarnya Untuk hotel sendiri Itu setiap tanggal 30 Dia dapat gaji Tanggal 15 Dia dapat uang service Pembagian dari hasil tersebut Misalnya Dia dapat 10 10 Dipotong Kira-kira 15% Untuk loss and breakage Pecah belak Kemudian sedikit lagi Dipecah Untuk welfare fund Uang kesejahteraan Apabila mereka seminat Dan sebagainya Sisanya dibagikan rata Jadi Dia Terkadang Hotel itu di atas UMK Jadi jatuh Jadi harapan kita Dengan hidupnya Multi-flair efek Makanya kita Mendesak kepada Pemerintah daerah Maka Rapat-rapat itu Jangan suka Saya tidak mau sebut Apakah Eksekutif Legislatif Judikatif Ya lakukanlah Ya Wah ya Nah cari uang Di sini Buang Uang juga di sini Jangan di puncak Di balis Oh setuju nih Sekali boleh Sekali-sekali boleh Sekali-sekali boleh Namanya jalan-jalan Tapi jangan sering-sering sekali Kasihlah perputaran PHD nya ada di sini Sehingga mereka bisa hidup Dan di situ apa Ada tukang ikan Tukang ayam Yang harus mereka Jadi multiplayer efek Yang mereka hidup Daripada komponen itu Jadi kalau bapak-bapak Lihat dulunya Di celegon itu Gak ada yang stationary Ini spanduk Makin banyak Dan semuanya Ini karena perputaran Perputaran Bukan hanya karena hotel Daripada Kesemua lingkup tersebut Jadi Kalau bisa nanti Logas TV juga Bikin hotel Jadi nanti Ini gak bisa jadi homestay Nanti Homestay itu Kalau Anda punya rumah Tetapi rumah Ada tiga kamar Dua disewakan Boleh Satu dipakai Itu namanya homestay Jadi boleh Jadi tetap menjadi Enterpreneur juga Hotel Tadi 300an Restoran Ribuan Yang merubah Banten Makanya Gak salah Memang Ketua PHRI Banten Itu namanya Asho Itu betul Apa itu Karena asho itu Pertanyaan Apakah Semua hotel Hoko Kejar Langsung ya Oke Hotel itu ada 3 L Location 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 Kalau kita Salah membangun Lokasinya Itu Impactnya Sangat besar Sekarang hotel Dulu Hotel itu High investment Investasi besar Tapi Low and slow Yield Kembalinya lambat Slow dan lambat Tetapi sekarang High investment Quick and fast Cepat Dalam 5 tahun Itu harus bisa kembali Paling lambat 7 tahun Itu sudah harus Itu manajemen yang benar Jadi kalau Dilakukan seperti itu Itu akan terjadi Karena ada Istilahnya kan Ada disitu Ada PB period Ada return of investment Ada juga Break event point Harus menjaga Bagaimana Break event point ini Bisa menjadi survive Sehingga perusahaan itu Betul-betul Eksistensinya Kesejahteraan Jadi kalau orang di hotel Bapak lihat pasti Dia elegen kan Dari seragamnya Dari itunya Dan sebagainya Namun ada juga Yang tidak melakukan Tapi kalau dia Tidak melakukan Dia melanggar Daripada Kultur Tata Hosepability Disitu kan ada Kalau disitu Suka bilang Siapa yang harus Disenangkan dulu Tamu Karyawan Atau pemilik Banyak bilang Wah pemilik Atau Tamu yang disenangkan duluan No Yang disenangkan duluan Disatisfied Yang harus dibuaskan Ada karyawan Take care The one who Take care of the customer Jadi Anda harus peduli Dan pedulilah Kepada mereka Yang mempedulikan Kepada customer Kalau dia peduli Dengan customer Pasti customer Dia akan kembali Tapi kalau kita Orientasinya ke sana Menjaga Daripada Employee Karena dia ada aset Aset kita Karena bapak-bapak Beda dengan pabrik Hari ini Kalau saya produksi Ini seribu Besok tidak bisa Saya bisa membuat Jadi dua ribu Kalau hotel Kamar ada lima puluh Tidak bisa Saya jadikan Itu seratus Keisinya Jadi dia tidak bisa Multiplayer begitu Jadi dia Beda dengan pabrik Jadi yang dia pakai Sebaik hati Melayani dengan Hati Melayani Iya kan Makanya dia pakai Bapak Belangkong Jawa Dia pakai Belangkong Jawa Di depan Walaupun dia tidak suka Sama tamunya Mr. X Dia pasti begini Walaupun di belakangnya Begini Tapi tetap Kita harus memberikan Pelayanan Itu yang dibilang Hotel itu tidak boleh Berkontradiksi Dan sebagainya Asik Asik Tadi kita bahas Tadi kan 300 hotel Ini Restoran Ada ribuan Tadi Kedua kita Ngomong juga Eskutip Registratif Tadi Kalau mau rapat Orus aduh aduh Ini si logon Yang wakil tempat Banten Banten Gitu lah Banten Tapi ini tugas Dari PHRI Artinya gini Kenapa Mereka ke sana PHRI juga harus Berubah Kalau bisa Beda-beda tipis Dengan yang di luar Gitu Bangunannya Kondisi Alamnya Kan gitu Makanya Mungkin Mungkin kan Seperti kata Pak Asok Dari juga kan Lebih Apa namanya Lebih nikmat Kan gitu ya Kalau bisa Janganlah Terus-terusan Coba lah Dipakai Untuk Wilayah Banten Untuk Pendapat Penambahan PHD Maksudnya gini Tadi Bang Mungkin Terapetinnya Jangan Cari minum Makan Disini Ngebuang Duitnya Dibuang Dipuang Oke Dibuang Juga Kalau bisa Dibu Ternyata Disini Duga Bagus Bagus Ayer Carita Tangsel Oh Serang Celuk Apalagi Di Pandemic Aja Dua Hotel Wow Luar biasa Apalagi Asik Malam Semakin Enak Juga Dua Tiga 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 Dia tidak mau tahu itu pandemik, mau apa dan sebagainya Walaupun akhirnya kami melakukan negosiasi pendekatan Mendapatkan relaksasi yang seharusnya bayar ini bisa bayar ke sini Nah, kalau pajak otomatis, tidak ada pendapatan, tidak ada pajak Ada juga daerah-daerah yang memberikan Ada seperti dana IBA yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Ada 4 kabupaten-kota yang tidak dapat Provinsi Banten Yang tutup hotel itu totally tutup, tidak ada Pak Cuma dia tutup sementara karena tidak mungkin bisa Jadi work from home ada Iya, work from home dia Jadi bekerja dari rumah ya kan Bekerja dari rumah, berapa orang hanya untuk bersih-bersih Dan ini dilakukan oleh semua Baik di pemerintah, baik di swasta Dan dilakukan dan juga ada ketentuan-ketentuan pemerintah Bahwa itu tidak boleh mempekerjakan terlalu besar Tenaga kerja Jadi disitu kami lihat, nah sekarang kami lihat Semua sudah bangkit lagi, berbena lagi dan sudah mulai lakukan penjualan Jadi mudah-mudahan, kenapa? Kalau ini terjadi terus-menerus Kita juga akan gelisah dengan lahirnya SMK-SMK banyak sekarang Pak Sekolah Menengah Kepariswisataan itu Nah itu kan lahir Nah nanti mereka mau job training kemana Pak? Atau habis lulus saya harus terima Nah kalau kita tidak melakukan satu terobosan untuk mengangkat mereka Yang ada aja kita harus jaga bagaimana yang akan datang tiap tahun lulus Ini kan akan menjadi tidak mungkin semua jadi CPNS Ya kan? Aparatur negara sipil kan? ANS ya kan? Tidak mungkin Jadi kalau yang tadi saya bilang Untuk yang melakukan kegiatan rapat di luar daerah itu Terkadang begini Pak Kalau dia antara sini nggak ada SPJ katanya Saya juga mau tanya itu SPJ itu sekarang udah jalan Kayaknya bukan itu Jadi apabila melakukan di krus kaira itu ada perjalanan dinas Nah itu yang kami lakukan Tetapi kami tidak mau berdebat untuk masuk kepada rana itu Karena kita bagaimana melakukan profesionalisme Oke kalau memang rana itu Nanti gantianlah yang sana ke sini Tapi tapi di Banten Kan tidak Dari Celegon ke Serang kan tau dia dapat perjalanan Dari Serang Ya itu kan antara kolaknya sih Jadi sehingga uang itu berputar kelompok kepada kita Hidupkan kepada ONKN sehingga nanti lahir-lahir hotel baru terus Ya salah satu hotel yang saya di Serang Saya serilaku pemisarisnya juga di Bisa Hotel Itu juga lahir di masa pandemik Yang dekat kompensin di Polda itu Itu punya ibu Jasmari itu ya Nah disitu kita lihat dan banyak lagi restoran yang hadir Begitu juga Ketua PHRI Provinsi Pak Amat Sari Alam Kemarin dua minggu yang lalu buka nasi kapal Dibuka Pak LD oleh wali kota kita yang buka kemarin gitu Ya kan Jadi disitu kita lihat Dan satu lagi juga Untuk COVID ini juga kami boleh sampaikan Itu Kodim juga Korem juga berperan Pak sebetulnya Kodim ya Kodim Korem mereka berperan Ya Pak Sugeng ini juga Melakukan telepon sama kami Bagaimana untuk vaksin Mereka jemput dan sebagainya Saya rasa semua orang sudah bagus sekali Satu kesatuan untuk itu Jadi kalau nanti investasi terus bergulir Kita harus meyakinkan Yang penting di Provinsi Banten Baik di Kabupaten, Mokota Itu sopa Pak Besok itu kita ulang tahun yang ke-21 Provinsi Banten Pak Ya Kita sudah lahir 21 tahun 21 tahun kita masih ngotot-ngotot Kita boleh kita punya kejawaraan Itu harus dipertahankan Itu melakukan cikal bakal kita menjadi ketokohan kita Keagamaan kita Kebudayaan kita Sehingga semua kalau ini menjadi satu tatanan menjadikan ini Sehingga kita mengkucut Beri kesempatan kepada semua berbuat Beri kesempatan untuk semua melakukan Nanti dilakukan evaluasi Janganlah kita melakukan evaluasi Setiap hari kita lakukan evaluasi Tidak ada nanti titik ujungnya Kalau di Provinsi Banten ini Nanti besok ada saya punya juga gambar Menyatakan Ya hanya satu kuncinya Kita harus eratkan barisan Per pokok kita Solid Kita harus solid Ya kan Kalau kita tidak solid Ya Kita terpecah belak oleh orang Karena kenapa Di zaman sebelum masehi aja Abad 16 Bisa ada masjid Ada klenteng Pak Di Banten lama Ya betul Salah satu sultan istrinya adalah orang Sainis Cunang Sainis Ya Nah ini kan kita lihat Disitu kita bisa menerima Beberapa Perbedaan Kita Bineka Dundalika Bancasila Dan sebagainya Nah mari kita menkucut Menjadi satu Sehingga Banten ini betul-betul Pak Siapa yang tidak kenal Banten Pak Apapun orang kenal di Banten Ini segala Baik dari Bapak Boleh lihat berapa kapoli Itu dari Banten semua Pak Berapa kapoli Terakhir sekarang Pak Sigit juga Beliau juga Dari Banten juga Nah ini merupakan satu Pertanda bahwa Kita punya kapasitas Ada menteri juga Ada macam-macam Ya Mudah-mudahan Satu hari kita juga bisa sumur Kepala daerah sudah-sudah juga bagus Kekompakan Kita jaga Wujudkan Menjadi pariwisata Baik Ada lucu-lucu gak ini Ada lucu-lucu gak itu Ada pengalaman Cuma bukan pengalaman saya nih Ini pengalaman memang Orang tua saya Al-Mahum Dengan tetangganya Orang kapung Punya duit Ke Jakarta Tahun berapa dulu ini Tahun zaman aku Wajar gak Oke lanjut Jadi dia berduit Tapi gak menyarankan aku Naik pesawat Ke Jakarta Mobil pertama Cek in di satu hotel Bapak saya udah ACP-nya pun jangat Begitu masuk hotel Ditinggal keluar Saya Dia putar itu Perang Penuh Ngeplung Lontak Jadi rupanya Yang diputar yang merah Panas Arti itu orang tua Iya Orang tua Mau kemana Kalau Gak hidup Di hotel Di hotel Saya mau Tiap melari Di hotel Di hotel Bukan Sobong Itu bukan Makanya Ya Apa ya Sebetulnya saya Ini Kata memang teman saya Kata punya hotel Semua Oh Luar biasa Sebelum Banteng Juga 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 Aku Tahun 2019 Aku Sendiri Yang Di salah satu hotel Surabaya Ketika kita Ada kegiatan HPN Hari Nasional Kita Nginap Saya Satu kamar Sama Teman Saya Lagi Lagi Orang Kampung Orang Pinggiran Ketika Mau Naik Lip Saya Tunggu Itu Dia Belum Udah Bang Abang Dulu Tunggu Ayo Ke Kamar Ke Atas Belum Saya Masih Ini Ngopi Ganti Di lobby Itu Ya Eh Udah Bang Abang Ke Atas Dulu Udah Usahlah Sebagai Gitu Barang Aja Padahal Saya Gak Tau Cara Bisa Kelalu Oke Sama Tidak Terasa Waktu Kita Sudah Hampir Selesai Kita Minta Closing Statement Dari Narasumber Kita Silahkan Kanda Kecanggihan Kecanggihan Yang Existensi Sekarang Ada Doggobis Namanya Tapi Kalau Anda Tinggal Saja Gak Usah Jauh Di Aspon Ceregon Bapak Kalau Mau Hidupan TV Gak Usah Pak Harus Belajar Mau Telepon Ke Resepsionis Gak Pak Bapak Nah Disitulah Kecanggihan Kecanggihan Nanti Kan Ada Media Nanti Saya Bisa Sampaikan Kepada Saudara Bodhi Ya Itu Bisa Dilihat Percontohan Yang Cukup Bagus Ya Nanti Itu Bisa Dijadikan Parameter Ya Begitu Juga Semuanya Jadi Mau Pesan Makan Mau Pesan Jadi Itu Sudah Tidak Pegang 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 Lagi Jadi Sudah Masuk Ke New Normal Juga Jadi Itu Perangkat Perangkat Makin Canggih Pak Jadi Ada Hal Juga Sekarang Kalau Bapak Tinggal Di Hotel Banyak Di Elspensky Yang Hotel Indonesia Dulu Itu Horden Bisa Buka Sendiri Pak Dapat Kalau tidur Salah Pencet Itu Buka Sendiri Horden Jadi Salah Satu Di Hotel Yang Saya Pimpin Pak Tapi Saya Tidak Mau Bilang Dimana Itu Itu Saat Dikasih Kunci Dikasih Kunci Dikasilah Kartu Dia Pikir Apa Sampai Atas Ngarah Marah Hotel Segeri Ini Tidak Punya Kunci Saya Tidak Buka Buka Kalau Nomor Yang Salah Kalau Nomor Yang Salah Kemarin Kejadian Saya Ngurungin Ahok Sama Di Terus Sudah Itu Mereka Masuk Masuk Kedalam Wah Lustriknya Mati Orang Kartunya Nggak Dimasukin Pak Lustriknya Mati Gelap Apa Begini Terus Ada Satu Orang Sudah Siap Siap Rapi Dia Nggak Tau Itu Saur Ada Pound Namanya Horden Dia Mau Cuci Tangan Dia Mau Pas Sudah Mau Rapat Dia Dia Bikin Naik Tumpah Wah Ini hotel Bocor Lagi Katanya Jadi hotel Salah Terus Jadi memang Kalau banyak Unik Jadi kadang Ada juga Waktu mau Check-in Kan Dia Komplem Kok Di kamar Saya ini Banyak Semut Kenapa Pak Di sebelah Sini Banyak Semut Gini Bapak Bayar Berapa Sama Ada Kadang Kadang Ada Kecual Kecil Kecil Alah Baru Bayar 300 Ribu Maksud Minta Gajah Pak Jadi kadang Kadang hotel Itu Makanya Pelayan Hotel Itu Akan Menjadi Lima Orang Dia Five Men In One Dia Menjadi Record Keeper Dia Menjadi Pencatat Pendata Jadi Orang Hotel Itu Betul Betul Dilatih Kalau Jakarta Three In One Dia Jadi Five Men Record Keeper Dia Mencatat Mendata Apapun Yang Ada Sirkus Dan Informasi Kepada Atasan Informasi AB Kedua Dia Sumber Informasi Tadi Mencatat Record Keeper Sumber Informasi Misalnya Salah Satu Hotel Di Apa Dia Ambil Misalnya Dia Harus Tahu Rumah Sakit Terdekat Kantor Polisi Terdekat Ambulans Dan Ini Itu Dia Tidak Usah Tahu Terlalu Jauh Itu Namanya Untuk Product Knowledge Kemudian Dia Harus Sales Mainship Sales Mainship Itu Dia Harus Bisa Menjual Oh Bukan Kamar Sudah Penuh Terus Kamar Sudah Penuh Ada Restoran Saya Ada Jual Barbecue Ada Jual Seafood Ada Jual Mulai Nah Kemudian Yang Keempat Dia Ada Diplomasi Diplomasi Itu Bagaimana Menangani Menangani Daripada Keluan Tamu Kalau Dia Bilang Ini Seperti Apa Ini Seperti Apa Jangan Oh Itu Biasanya Hitam Loh Pak Kan Bukan Buning Sudah Ini Luar Biasa Jadi Ada Hal Diplomasi Terakhir Kita Psychology Karena Sehari Kita Bisa Lihat Ratusan Orang Sehingga Kita Bisa Membaca Psychology Wah Ini Paling Nanya Ini Meminta Discount Ini Mau Ini Dan Sebagainya Tetapi Kita Tidak Boleh Menjust Tamu Dan Memboletin Mereka Atau Membully Mereka Karena Mereka Yang Bayar Bill Kalau Mereka Yang Bayar Bill Kita Memang Yang Gaji Itu Owner Tapi Gara-gara Tamulah Kita Bisa Digaji Untuk Itu Bisa Bayar Kewajipan Bisa Bayar Ini Dari Sebagainya Jadi Kalau Dari Kami Closing Statement Ya Mari Kita Tumbukan Dunia Pariwisata Ini Makin Banyak Hotel Makin Bagus Multi Flier Effect Tura 125 Jadi Kita Tidak Usah Pengangguran Yang Tingkat Tinggi Dan Sebagainya Mudah-mudahan Anomali Ini Kita Hilang Karena Industri Kita Banyak Tetapi Kita Kok Bisa Dibilang Minim Dengan Tenaga Kerja Yang Masih Banyak Pengangguran Nah Akselerasi Ini Kami Sudah Bertanya Kepada Dinas Tenaga Kerja Ternyata Ada Yang Sudah Diterima Tidak Laporan Pak Kalau Sudah Diterima Dia Lapor Kalau Sudah Diterima Kerja Juga Disini Jadi Mudah-mudahan Kedepan Kedepan Ini Semua Kita Akan Mengkerucut Bagaimana Semua orang Bisa Masuk Dalam Tanaga Kerja Karena Di hotel Itu Istilah Pension Itu Kecil Istilah Pension Makin Pinter Makin Tua Makin Smart Dan Bahkan Mereka Bisa Bikin Hotel Sendiri Untuk Maju Mudah-mudahan Kami Duga Doakan Closing Segment Kalau Kunjungan Kami Lagi Sekali Lagi Ini Udah Jadi Homestay Luka Jadi Dengan Timnya Malam-malam Begini Tetap Ini Saya Lihat Ada Kopi Jawara Lagi Promosi Promosi Ada Kopi Jawara Kalau Ini Bukan Menyusul Dan Apabila Ada Tutur Kata Kami Yang Kurang Berkenan Ataupun Kenyampaian Kami Yang Kurang Berkenan Dianggap Sebagai Bagaimana Kita Untuk Bagaimana Pariwisataan Sehingga Kita Pariwisata Banten Betul-betul Solid Speed Dan Smart Terima kasih Sahabat Lu Terima kasih TV Ternyata Smart Juga Penting Tadi Pak Belakon Malu-malu Artinya Selama Ini Belum Pernah Nginop Terkait Pake ATM Kartu Itu Juga Jadi Mungkin Jutaan Orang Orang Tribun Bingung Juga Terkait Itu Kejebak Mati Lampu Apa Segala Macem Luar Biasa Kemajuan Tadi Horten Bisa Jalan Bisa Bisa Kalau Orang Tenggiran Kesana Ini Ada Setan Tentu Silahkan Pak Pelakon Nutup Kita Oke Selamat Berkati Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Bincang BBM Semoga Semoga Ini semua Menjadi Peserahan Sebab Kita Semua Dan Tentunya Dengan COVID Yang Semakin Membaik Ini Mudah-mudahan Menggairahkan Bisnis Pariwisata Bisa Walaupun Begitu Tetap Saja Pariwisata Perhotelan Adalah Jona Bisnis Tempat Pencari Buat Tapi Buat Bukan Segala Karanya Tetap Menjunjung Tinggi Kesahatan Kata Beliau Sampai Jumpa Session Berikut Sampai